Tim Sepak Bola Kota Bandung berhasil melaju ke partai final Pekan Olraga Daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018. Sebelumnya, di semifinal, tim Kota Bandung menaklukkan tim Kabupaten Kuningan dengan skor tipis 1-0. Tampil mendominesi sepanjang pertandingan, tim Sepak Bola Kota Bandung harus bersusah payah menaklukkan tim Kabupaten Kuningan di babak semifinal. Pemain imbang 0-0 di babak pertama, tim Kota Bandung baru mampu membobol gawang lawan di menit ke-82 melalui gol yang dicetak Andi Aidil. Hingga wasit meniupkan pelit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 1-0 tidak berubah. Gol semata wayang dari kaki Andi Aidil membawa Kota Bandung ke partai final. Pelatih tim Sepak Bola Kota Bandung, Yadi Mulyadi, mengatakan dirinya sangat bersyukur dengan kemenangan yang diraih anak asuhnya. Meski hanya mencetak satu gol, itu sudah hasil yang bagus. Terlebih, tim lawan tampil defensif dengan menumpuk hampir seluruh pemainnya di garis pertahanan. Namun kendala produktivitas gol akan menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pihaknya menuju partai final. Yang sangat berat buat Kota Bandung, kita menguasai bola tapi mereka nunggu di belakang, itu sah-sah saja buat mereka. Hampir-hampir tim saya frustasi tapi alhamdulillah kita bisa mencetakkan telur dan kita berhasil ke final. Gol posisi sekitar 70 persen Pak, tapi hanya satu gol, apa sebenarnya kendalanya? Kendalanya mereka nunggu di belakang, jadi kita susah untuk bergerak di depan. Finishing? Finishing saya pikir dengan satu gol, dengan permainan lawan seperti itu sangat bagus. Sangat bagus kita, yang penting kita dapat poin. Sementara itu, manajer tim sepak bola Kota Bandung, Diki Nwijaya mengungkapkan, dirinya mengapresiasi setinggi-tingginya para pemain. Satu fase sudah terlewati, tinggal satu langkah lagi untuk menjadi juara. Dirinya berharap hal itu dapat terwujud. Komentar pertama, ya Alhamdulillah, ini berkat, Ridho Allah juga. Ya tentunya Ridho Allah, kita tinggal satu langkah lagi. Mudah-mudahan, kalau Ridhoi kita juga. Ya cukup, tadi anak-anak cukup tegang, dan kita juga tegang. Jadi ya sekarang cuma TV 1-0, tapi Alhamdulillah. Di partai final, tim sepak bola Kota Bandung akan berhadapan dengan tim Kabupaten Indra Mayu, yang menaklukkan tim Tuan Rumah Kabupaten Bogor, melalui drama Alduf Penalti. Laga final akan dilangsungkan di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu Malam. Kirpan Haryadi, Bandung TV.